Sementara itu, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau Pinsar Indonesia membagikan puluhan ribu ayam gratis di beberapa kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta, termasuk juga kota Surakarta. Salah satunya di Kecamatan Banjarsali, kota Surakarta, Pinsar Indonesia membagikan 2.000 ekor ayam gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini sebagai bentuk protes rendahnya harga ayam hidup dari peternak, sedangkan di pasaran harga ayam tetap tinggi. Sebagai perbandingan, harga daging ayam di pasaran mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram, sedangkan peternak mengaku harga ayam hidup hanya Rp8.000 hingga Rp9.000. Ketua Pinsar Jawa Tengah, Pak Juli, meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Lihatnya berharap agar harga ayam hidup dari peternak dapat mencapai Rp20.000 per kilogram. Saat ini kita rasakan sebagai peternak kecil itu mengalami kerugian yang cukup besar, Mas. Jadi kita ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa kita minta dilindungi. Karena sudah 6 bulan ini peternak rakyat kecil itu menderita kerugian yang sudah di luar batas kemanusiaan. Artinya seperti hari ini, dengan harga ayam Rp4.000 sampai Rp9.000 per kilo hidup, itu peternak mengalami kerugian Rp10.000 per kilo. Ya, bagi orang yang nggak punya, ya sangat berat sekali, Mas. Dimana, Kak? Tapi, tadi jam tengah lapan. Nah, masingkirannya juga. Ya, tertip. Yang nggak bawah pun kan di belakang, yang bawah pun kan di dahulukan. Indonesia total membagikan Rp30.000 ekor ayam untuk wilayah Jawa Tengah dan di Jakarta. Besar membagikan 10.000 ekor ayam untuk wilayah Surakarta, 15.000 di Sumarat, dan sisanya di Yogyakarta. Kata terlalu memang menjadi persoalan tersendiri. Terlalu sedikit menjadi persoalan, terlalu banyak juga menjadi persoalan. Jika sudah begini, butuh langkah tegas dari pemerintah untuk mengambil tindakan sehingga kondisi kembali normal kembali, baik peternak, pedagang, maupun konsumen tidak lagi dirugikan. Dari Kota Surakarta, Eka Ariwibawa, Jawa Tengah.